hai 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan kesebelas di mata pelajaran administrasi sistem jaringan materi yang akan saya bahas yaitu cloud computing infrastruktur service pada IAS penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi atau cloud computing yang lengkap mulai dari server jaringan storage hingga ruang data center secara sederhana dapat disimpulkan ketika menggunakan iaas pelanggan sebenarnya menyewa komputer virtual yang masih kosong setelah disewa pelanggan dapat menambahkan komponen komputasi seperti CPU RAM storage public IP dan lain sebagainya untuk membangun komputer virtual yang sesuai dengan kebutuhan kalian bisa lihat contoh gambarnya di slide cloud computing platform as a service layanan cloud jenis ini hadir dalam bentuk platform yang dapat pelanggan gunakan untuk membuat aplikasi jika dianalogiskan PAAS memungkinkan pelanggan untuk menyewa rumah dan berbagai lingkungannya network database engine sistem operasi framework aplikasi dan lain dan sebagainya kalian bisa lihat gambarnya di slide cloud computing server as a service sesuai namanya layanan cloud computing jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak contohnya adalah Google Docs dan spreadsheet serta Adobe Creative Cloud pada praktiknya Anda hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa perlu mengerti di mana secara fisik data disimpan atau bagaimana aplikasi dikelola melalui SAAS Anda dapat mengakses software atau aplikasi dengan mudah tanpa perlu menyediakan storage perangkat Anda khusus untuk menyimpan aplikasi miliknya cukup sekian untuk pertemuan ke-11 di mata pelajaran dan administrasi sistem jaringan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai